Halo selamat datang di dokumentasi proses perbaikan kapal takut di galangan kapal Semarang Dalam video ini kita akan melihat tahapan demi tahapan mulai dari kapal naik dog hingga tahapan lasting body kapal tahapan pertama adalah pengangkatan kapal ke dog menggunakan slipway kapal perlu ditarik ke atas menggunakan rel dengan dan sistem penarik hidrolik proses ini memerlukan keteritian tinggi agar posisi kapal tetap stabil selama ditarik ke atas dan sebelum pekerjaan dimulai beginilah kondisi penampakan bagian atas kapal mulai dari atas sampai di belakang terlihat kondisinya masih berantakan dan kotor ini penampakan kamar mesin di bagian bawah masih berantakan dan di belakang buritan sebelum perbaikan dimulai ini semuanya akan dibersihkan setelah kapal naik ke posisi yang aman dan selanjutnya adalah tahapan inspeksi awal inspeksi dan persiapan perbaikan setelah kapal berhasil naik dog tim teknisi mulai melakukan inspeksi menyeluruh di bagian bawah kapal termasuk lambung dan baling-baling diperiksa untuk melihat kondisi falling karat atau kerusakan lainnya dari hasil inspeksi ini akan ditentukan bagian mana yang akan diperbaiki atau diganti dan inilah penampakan bagian atas dek anjungan yang masih berantakan dan turun ke rantai dua melihat kondisinya masih kotor dan merantakan dan semuanya akan diperbarui di renovasi untuk akomodasi atas dan bawah begitu juga akan dilakukan perbaikan untuk keseluruhan di dalam kapal setelah inspeksi selesai proses perbaikan dimulai beberapa pekerjaan yang yang dilakukan meliputi pembersihan lambung kapal dari tritip dan kotoran laut proses pembersihan terang dan tritip yang menempel di lambung menggunakan samprotan air dengan tekanan tinggi untuk mempercepat pembersihan tritip dan karang yang menempel di lambung ada pun pekerjaan yang dilakukan di galangan diantaranya adalah pengelasan dan perbaikan struktur yang mengalami korusi atau kerusakan pergantian anoda karbon untuk mencegah korusi di bawah air semua dilakukan di galangan kapal dan dikerjakan secara bertahap mulai dari atas sampai di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah proses pencabutan baling-baling yang akan diganti dengan baling-baling baru Semua perbaikan akan dilakukan tahan bertahan Di galangan Semarang ini selain kapal takbud ini juga terdapat beberapa kapal diantaranya kapal ikan, kapal kayu, dan kapal-kapal kargo yang masih antri dan akan melakukan pengadokan di Semarang Tahapan selanjutnya adalah Blasting Bodi Kapal Setelah seluruh perbaikan struktural selesai, kapal masuk ke tahapan Blasting atau Sun Blasting Proses ini bertujuan untuk membersihkan permukaan bodi kapal dari karat, cat lama, dan kotoran sebelum dilakukan pengecatan ulang Dengan menggunakan tekanan tinggi, pasir atau material abrasif ditembakkan ke permukaan bodi kapal untuk menghasilkan permukaan yang bersih sampai bodi kapal pun siap dicat ulang Dan ini adalah amprahan cat untuk pengecatan bodi kapal yang telah datang dan akan digunakan setelah semua pekerjaan selesai Dan beginilah suasana di galangan Terdapat beberapa kapal-kapal ikan, kapal nelayan yang masih perbaikan Dan juga beberapa kapal-kapal kargo di sekitar sini yang akan melakukan pengadokan ini Setelah tahapan Blasting selesai, kapal akan masuk ke proses pengecatan ulang Untuk melindungi lambung dari korosi dan memperpanjang umur pemakaian kapal Proses docking dan perbaikan kapal adalah tahap penting dalam menjaga performa dan keamanan kapal di laut Dengan perawatan yang tepat, kapal dapat terus beroperasi dengan baik dan efisien